Informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 62 Selasa ini bersama saya Anjana Demira. Kita lanjutkan rangkaian fakta hari ini. Geger dugaan malah praktik pihak rumah sakit meninggalkan kain kasa di perut pasien operasi sesar. Kecurigaan sang pasien mencuat, kalah luka bekas operasi kerap bermanah dan mengeluarkan benda putih di selalu kanya. Foto luka bekas operasi sesar ini jadi awal kecurigaan Ganjar Pamuji, warga Cianjur, Jawa Barat. Belum lama sang istri melahirkan di rumah sakit umum daerah sayang. Nahas terjadi luka bekas operasi tak kunjung mengering, malah kerap bernanah dan mengeluarkan benda putih di selalu kanya. Seperti halnya kain kasa. Ganjar pun menduga pihak rumah sakit malpraktik meninggalkan kasa tersebut di dalam perut istri tercintanya. Keluar nana cairan. Berapa lama itu? Selama 17 hari. 7 harian? Dari kepulangan dari sini. Sampai 7 hari itu masih keluar nana? Sampai saya keluar nana terus, saya bersihin sampai sehari 3 kali pakai kain kasa yang steril. Gara-gara geger dugaan malpraktik ini, pihak rumah sakit umum daerah sayang angkat bicara. Mereka membantah dugaan tersebut. Benda putih di selalu kak pasien merupakan alat penyerap cairan luka yang biasa diberikan pada pasien operasi sesar. Jadi saya tegaskan lagi bahwa ini bukan malpraktik, tetapi merupakan prosedur yang memang dilakukan atas kondisi pasien pada saat itu. Dan kami sudah sebaik mungkin melakukan penanganan. Lalu pada ketika pasien mengeluhkan juga kita langsung, teman-teman langsung melakukan perawatan yang sesuai. Dan hari Sabtu kemarin sudah dijahit kembali dan saya lihat kondisinya ibunya sudah sehat. Heboh dugaan malapraktik ini juga membuat pemerintah keopaten menginspeksi langsung rumah sakit. Dan saya tanya, ternyata yang bersangkutan tidak merasa melaporkan. Terus ada orang pihak ketiga yang besar-besarkan. Barusan dari yang bersangkutan menyatakan itu tidak benar bahwa ada kasa yang tertinggal. Karena mereka juga ketidaktahuan mengenai medis. Padahal itu bukan kasa, tetapi itu untuk menyerap nanah. Setelah diberikan penjelasan, suami pasien paham dan meminta maaf telah sebabkan kegaduhan. Di sisi lain usai kegaduhan ini, pihak rumah sakit langsung meringankan beban operasi sesar. Juga membebaskan biaya perawatan ibu bayi, entah atas pertimbangan apa. Mugi Satria melaporkan untuk NET.